Iran mengaktifkan sistem pertahanan udara di beberapa wilayah setelah Israel melakukan serangan ke negara itu pada Jumat 19 April 2024. Al Jazeera menyebut sistem pertahanan udara Iran menjegat dan menghancurkan tiga drone yang terbang di langit Isfahan pada Jumat pagi. Israel dilaporkan meluncurkan serangan ke wilayah Iran pada Jumat 19 April 2024 dini hari waktu setempat. Serangan ini merupakan balasan atas serangan Iran pada Sabtu 13 April 2024. Saat serangan Israel terjadi, terdengar suara ledakan di kota Isfahan dekat fasilitas nuklir Iran. Pesawat tempur juga dilaporkan melakukan serangan udara di lokasi militer antara Provinsi Dara dan Suwaida. Untuk mengatasi serangan itu, Iran mengaktifkan sistem pertahanan udara di Isfahan dan kota Tabriz di bagian barat laut Iran. Pada Februari 2024, Iran meresmikan dua sistem pertahanan udara yang diciptakan Kementerian Pertahanan. Sistem pertahanan udara ini dinamakan Sistem Rodal Antibalistik Arman dan Sistem Pertahanan Udara Ketinggian Rendah Azarakhash. Mengutip dari VOA News, sistem rudal Arman punya jangkauan menengah dan ketinggian yang dapat mengidentifikasi target dalam jarak 180 km. Sistem ini dapat menyerang dan menghancurkan target pada jarak 120 km. Hingga kini, Sistem Rudal Arman disebut dapat menyerang enam target secara bersamaan. Sementara, Sistem Pertahanan Azarakhash dapat dipasang pada beberapa jenis kendaraan. Alat ini bekerja menggunakan radar, sistem elektrooptik, dan pencari termal untuk mendeteksi dan melacak targetnya. Laporan dari National Security Studies memperkirakan Iran memiliki sistem rudal TORM-M1 yang mampu menembak jatuh pesawat, kadaraan udara tak berawak, peluru kedali, dan senjata lain dengan presisi. Sistem yang didapat dari Rusia ini dirancang untuk beroperasi di lingkungan yang sangat padat pelacak secara intensif. TORM-1 dapat melacak hingga 48 target pada jarak maksimum 25 km dan menyerang dua target secara bersamaan dengan kecepatan 700 meter per detik pada jarak 1 hingga 12 km. Rudal ini dipersenjatai hulu ledak berdaya tinggi seberat 15 kg. Iran juga mengoperasikan sistem pertahanan rudal jarak jauh Bavar 373 yang menjangkau wilayah seluas 450 km. Rudal ini dapat menargetkan rudal balistik jarak jauh, drone, dan jet tempur siluman serta melacak 60 target dan menyerang 6 sekaligus dengan jarak 300 km. Ada juga 15 sistem pudal MM23H serta S300PMU yang disebut sebagai sistem anti udara paling mumpuni di Iran. Selain itu, Iran juga membangun sistem pertahanan udara lokal yang meniru Faimeng 800 dari Cina. Jangkauan radar ini efektif menjangkau 12 hingga 15 km. Iran juga menggunakan radar pencarian JY-14 untuk mendeteksi target udara. Tak hanya sistem pertahanan udara, militer Iran juga dilengkapi dengan sejumlah senjata dan kendaraan tempur. Iran mengoperasikan beberapa jet tempur, termasuk jet tempur F-4 dan F-5, buatan Amerika Serikat sejak 1979. Negara ini juga memiliki jet tempur Sukhoi dan MIG Rusia yang berasal dari era Soviet. Angkatan udara Iran juga telah membuat jet tempurnya sendiri seperti Saike dan Kousar. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC dan tentara Iran juga memiliki berbagai rudal balistik dan jelajah yang mencakup jarak hingga 2.000 km serta berbagai drone pengintai dan penyerap. Di luar senjata perang, Iran diperkirakan memiliki tim peretas yang sering menyerang balik serangan siber yang dikirimkan Israel selama bertahun-tahun. Terima kasih telah menonton!